Hai teman-teman selamat datang kembali ya udah lama saya enggak bikin video ya sekarang udah mulai aktif lagi untuk videonya ya Nah sekarang saya mau masang Android Orca yang CP ya yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto cuman untuk versi yang Orca CP sekarang untuk bagian Apple CarPlay dan Android Auto nya dia sudah wireless ya teman-teman ya kalau yang lama kan dia Android autonya masih kabel Nah untuk sekarang dia udah wireless semua teman-teman ya jadi untuk pemasangan kita gunakan frame dan juga kabel play-n-play Suzuki Baleno ya tuh dia mobilnya ya Nah itu dia sekarang kita lihat bagian interiornya ya ini untuk interior dalamnya ya dia masih standar tipe yang standar dan disini ada kemudi setirnya juga nanti ini konek kembali ya dan untuk bagian dashboardnya seperti ini untuk cara bongkarnya teman-teman harus congkel bagian sininya ya Nah ini karena di dalam sini ada baut ya yang kita butuhkan congkelan seperti ini ya Nah supaya lebih aman supaya tidak lecet ya Oke lanjut ya Nah ini udah saya congkel dan udah keluar ya teman-teman ya Nah seperti ini nah ya teman-teman tinggal congkel aja dari bawah cari selanya ya jadi rapi disini nggak ada bekas apa lecetnya bodi karena congkelan ya Nah seperti ini Nah tuh rapi ya Nah Nah setelah kita buka ini jangan lupa ya ada dua buah sekrut yang harus kita buka ya Nah ini satu dan dua setelah itu baru kita tarik ke atas teman-teman ya Nah Oh ya ini untuk pemasangannya juga berikut kamera Orca yang moving ya Nah ini kita buka kita buka simpen kita buka lagi setelah itu tinggal kita tarik teman-teman ya seperti ini udah deh Nah tuh tinggal dilepas-lepasin Oke seperti itulah cara bongkalnya teman-teman ya Nah oke ikutin terus nah oke untuk unitnya udah udah copot ya udah terlepas dari panel frame-nya untuk head unit bawahnya itu mereknya Fujitsu ya Nah tuh mereknya Fujitsu dan disini saya menggunakan kabel play and play untuk pemasangannya supaya tidak ada pemotongan kabel dan lebih rapi kedua untuk bagian radionya juga dia kan persegi empat seperti ini ya Nah nih jadi ini ada Jack nya juga nanti keluarnya itu bulat seperti ini nah ya jadi lebih rapi dan kalau nggak salah ada Jack USB nya juga ya nih Jack USB nya nanti Jack USB nya itu bisa terkoneksi lagi teman-teman ya nah ini dia nanti bisa terkoneksi lagi kalau nggak salah dia ada di bawah sini ya nah nih tuh slot USB nya ini nanti terpakai lagi kecuali kabel auknya ya kabel auknya nggak bisa terpakai karena dia jalurnya beda hanya USB nya aja oke ikutin terus ya teman-teman ya jadi untuk instalasinya udah beres semua karena kita pakai kabel play and play jadi agak sedikit cepat ya untuk pemasangannya ini udah selesai untuk panel framenya seperti ini ya Nah ini dia tambah samping ya Nah dari atas ya cukup rapi ya teman-teman ya kalau untuk si baleno ini ini kalau udah selesai ini tinggal kita plokin aja nanti ya Nah oke beres sekarang kita tes nyala ya oke sekarang kita tes nyala ya Nah ini saya mau kasih tahu kalau untuk teman-teman yang beli Android Orca yang versi terbaru yang seperti ini ya tampilan utamanya ya ini yang terbaru itu sudah ada boot logonya lagi teman-teman ya jadi sudah dihilangkan untuk bagian lambang logo mobilnya ya jadi sudah enggak ada jadi kalau teman-teman mau nyari atau apapun itu udah enggak ada dises di sistem settingannya pun sudah enggak ada ya Nah jadi untuk bagian boot logonya itu sudah tidak ada kita cek ya Nah logo nah nah logonya sudah enggak ada udah hilang ya jadi sudah enggak ada logo-logo mobilnya oke teman-teman ya Nah itu untuk yang versi terbarunya Hai seperti itu ya Nah ini udah selesai untuk tampilannya masih sama seperti yang lama cuman yang membedakan yaitu di Z-Link nya disini Z-Link nya menggunakan Z-Link 5 ya seperti ini jadi memudahkan kita untuk mengontrol kalau kita mau memakai Apple CarPlay ataupun USB miloring seperti ini ya jadi disini ada settingannya Nah nah ini dia virus miloring ya Nah tuh ini untuk Android Auto miloring Android Auto dan si Apple CarPlay nah ini ada lambangnya Oke nanti kita coba untuk bagian Apple ka untuk bagian Android Auto nya untuk Apple nya karena karena saya tidak punya Apple jadi saya nggak bisa ngetes teman-teman ya oke Hai Nah untuk menunya masih sama ada YouTube dan bisa Netflix juga kalau teman-teman punya aku aku Netflix tinggal dimasukin ya Nah seperti ini oke nah seperti itulah teman-teman ya kita coba untuk bagian Android Auto coba konekin untuk Bluetooth nya ya untuk ini udah konek ya nih udah konek Galaxy A31 dan dia akan otomatis masuk ke bagian si Android Auto nah seperti ini nah jadi untuk Android Auto nya sudah wireless ya jadi tidak perlu menggunakan kabel data seperti CP yang sebelumnya ya jadi untuk produk yang terbaru sekarang sudah wireless ya Android Auto nya wireless dan juga Apple CarPlay nya wireless sekarang kita tes untuk bagian kamera mundurnya nah ini untuk kamera mundurnya nggak tahu nih gue goyang-goyang seperti ini ya nanti kita coba cek dulu bagian kameranya oke Hai dan dan disini Hai untuk suaranya kita Hai 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 gausah cek lagi ya nah disini untuk tombol volume udah konek semua ya Nah ini dia ya Nah ini udah berfungsi semua ya jadi tombol volume juga udah berfungsi Oke mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Orca CP yang RAM 2x32 di Suzuki Baleno ya Nah seperti ini Baleno hatchback yang 2017 atau 18 saya lupa ini ya seperti ini ya Oke bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang Oke sampai ketemu di video video selanjutnya